Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian semua baik-baik saja Kembali lagi kita akan bahas Putar aplikasi Pai Network dan berita-berita Terbaru dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioner yang hari ini belum klik petir Silahkan segera dibuka akun Pai Networknya kemudian kalian klik Petirnya. Seperti biasa Disini kita akan update Berita terbaru dari Pai Network Dan tanpa berlama-lama Kita langsung aja gas Oke disini Ada informasi terbaru Open MyNet Ecosystem Pai Network berkepanjangan Begini tanggapan Pendirinya Jika kita berbicara tentang Lama dan berkepanjangan Ini tidak bisa ditanyakan Lagi ya teman-teman ya Kita sudah menjalani ini Mungkin 5 tahun ya Bagi penambang lama mungkin sudah 5 tahun Bagi yang penambang-penambang baru Mungkin ada yang baru 1 tahun 2 tahun ya Jadi kalau kita berbicara lama Dan berkepanjangan Wah Oke disini kita langsung aja ya Pai Network yang bertujuan Untuk membangun sebuah ekosistem Crypto yang inklusif Dan berkelanjutan Telah menarik perhatian Banyak orang Sejak diluncurkan Namun banyak yang bertanya-tanya Mengapa perjalanan Membangun ekosistem Pai Network Memakan waktu Yang begitu lama Dalam sebuah video Yang menampilkan Dr. Cheng Diovan Head of product Di Pai Network Menjelaskan bahwa Membangun ekosistem yang nyata Membutuhkan waktu Yang cukup panjang Oke Ini cukup Masuk akal ya teman-teman ya Memang semuanya Perlu Berproses Bahkan Sekelas crypto bitcoin pun Untuk mencapai Harga 1 miliar Butuh waktu 10 tahun ya teman-teman ya Apalagi Pai Network ini Yang masih Baru 5 tahun ya 5 tahun ini Belum terlihat Apa-apa ya teman-teman ya Hal ini tidaklah Mengherankan Mengingat Kompleksitas Dan tantangan Yang terlibat Dalam menciptakan Sebuah infrastruktur Yang kuat Dan berkelanjutan Salah satu Yang membuat Pai Network Berbeda adalah Komitmennya Untuk tidak pernah Menjual token Pai Kepada siapapun Kejujuran ini Terhadap Komunitas Pai Merupakan Inti Dari Filosofi Mereka Ini menunjukkan Bahwa Proyek ini Tidak Hanya Tentang Mengumpulkan Modal Tetapi juga Tentang Membangun Sebuah komunitas Yang kuat Dan berkelanjutan Oke Mungkin Ada tujuan Terselubung Ya teman-teman Ya Di balik Lamanya MyNet-nya Pai Network Ini Mungkin bisa jadi Agar Supaya Komunitas kita Ini semakin Besar ya Dan semakin Kuat Dan yang kedua Mungkin Supaya ekosistem Dari Pai Network Lebih Lebih tangguh Lebih kuat Dan berkelanjutan Membangun ekosistem Bersama Memang Tidaklah Mudah Dibutuhkan Kerja keras Kesabaran Dan komitmen Yang kuat Dari seluruh Anggota Komunitas Namun Dengan tekad Yang kuat Dan semangat Kolaborasi Pai Network Terus maju Menuju Visi mereka Untuk Menciptakan Sebuah Ekosistem Kripto Yang inklusif Dan berkelanjutan Pai Network Berkomitmen Untuk Tetap Setia Pada Nilai-nilai Kejujuran Dan Kolaborasi Telah Menginspirasi Banyak Orang Di Seluruh Dunia Saat Ini Jumlah Pengguna Pai Network Telah Menembus Angka 55 Juta Dari Seluruh Dunia Nah Ini Ya Teman-teman Ya Mungkin Nanti Menjelang Akhir Desember Ya Teman-teman Ya Kayaknya Pengguna Pai Network Ini Mungkin Sudah Hampir 90 Juta Ya Mungkin Jadi Semakin Banyak Orang Yang Mining Pai Network Maka Akan Semakin Besarlah Komunitas Para Pioner Ini Di Seluruh Dunia Ya Kita Doakan Saja Ya Teman-teman Semoga Aplikasi Utilitas Kemudian KYC Pioner Dan Migrasi Koin Koalet Ini Segera Selesai Ya Teman-teman Ya Agar Pai Network Ini Segera Diluncurkan Open Mainnet Karena Memang Ada Tiga Syarat Ya Teman-teman Yang Yang Diberikan Oleh Core Team Salah Satunya Ada KYC Kemudian Ada Migrasi Koin Koalet Kemudian Kondisi Kondisi Ini Bisa Jadi Kondisi Ekonomi Kondisi Global Dan Sejenisnya Oke Ini Aja Dulu Informasinya Tetap Semangat Untuk Kawan-kawan Pioner Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petir Salam Sukses Untuk Kita Semua